Intro Selasa, 9 Agustus 2016, Panitia Penyelenggaraan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional atau PIMNAS ke-29 menyelenggarakan PIMNAS Investment Summit 2016 bertempat di Gimnasium Kampus IPB Dramaga. Kegiatan ini berupa pameran yang menghadirkan produk kreatif dan inovatif mahasiswa seluruh Indonesia dengan mengundang pengusaha skala nasional dan multinasional agar dapat membuka peluang produk tersebut untuk dikomersialisasikan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Acara ini dibuka oleh Prof. Dr. Yoni Kusmaryono selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan IPB. dengan dilakukan pemukulan gong secara simbolik. Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi inovator muda dalam memperkenalkan produk inovasinya di kalangan para investor dari berbagai perusahaan di Indonesia. Pada kesempatan ini, investor bisa melihat langsung peluang produk kreatifitas yang dibutuhkan pasar. Event seperti ini perlu dilaksanakan dan diperbanyak tapi biar ini forum buat semuanya, bukan hanya buat forum para mahasiswa, para peneliti tapi lebih dari itu ada unsur pemerintahnya yang akan mengatur sesuatu tentang regulasi yang men-support ini hasil penelitian. Yang jelas saya yakin bahwa para mahasiswa sudah disupport oleh para ahli di bidangnya. Terus ya harus ada campuran pemerintah, campur tangan pemerintah dan juga tadi para pelaku usaha lah harusnya. Acara diisi dengan presentasi masing-masing produk inovasi dihadapan para investor secara bergantian. Dalam kegiatan ini, terdapat 68 produk inovasi yang berasal dari 44 perguruan tinggi baik dari perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta se-Indonesia. Acara PIMNAS Investment Sub-In ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang berinovasi baik itu bidang pangan, teknologi dan lain sebagainya. Karena kita bisa belajar bisnis dari para investor yang mengunjungi stand-stand kita kita bisa belajar ilmunya, kita bisa dapat masukan-masukan untuk mengembangkan inovasi yang telah kita buat. Harapan dengan adanya acara ini bisa kita lebih mengembangkan inovasi yang telah kita buat bisa lebih berkembang lagi, bisa menjadi usaha yang dikenal di seluruh Indonesia. Semoga dengan diselenggarakannya acara ini akan mampu memfasilitasi para kreator muda dalam memperkenalkan produknya di kalangan pengusaha dan dapat diproduksi dalam skala usaha yang besar. Mohd Syukur dan Rizky Eka melaporkan untuk Green Highlight. Terima kasih telah menonton!